food truck berapa sih harganya yang paling standar lah kalau lu mau buat baru memang agak makal itu kurang lebih sekitar 150 juta kalau lu mau yang bekas ada juga kalau masih yang bagus tuh ada yang 350 juta yang cepean gak ada kok? yang cepean ada kurang lebih 160 juta bro hari keempat ini hari Senin tanggal berapa ini ya? sekarang tanggal 29 Juli 29 Juli saya lagi mau bikin rekening supaya teman-teman pemegang saham bisa transfer karena saya biar gampang pembukuannya biar duit saya gak nyampur sama duit pemegang saham tapi takutnya nanti ada omongan oh nanti kita duitnya gak pakai buat keperluan pribadi makanya kita mau bikin rekening sendiri supaya nanti pas laporannya gampang gitu dan kayaknya kita semakin dekat dengan keputusan mengambil food truck ya ada yang second 40 juta ada juga yang baru kalau yang baru belum tau sih cuman kenapa kita pilih food truck itu karena dipikir-pikir kalau Ruko nomor 1 maintenance-nya lebih mahal terus kita sulit nyari lokasi nah kalau food truck itu lebih kita bisa jalan-jalan ke kalau misalnya nanti ada event apa misalnya ke pantai asuhan kita juga bisa bawa ke pantai asuhan jadi kayaknya mau pilih food truck plus kalau apa namanya kita mau bagi-bagi makanan gak perlu teman-teman yang kurang beruntung nyamperin kita kita bisa nyamperin mereka gitu oke kita bikin rekening dulu kita ke BCA karena saya tahu banyak teman-teman yang lebih nyaman pakai BCA biar lebih cepat juga transfernya saya baru buka usaha cuma biar gampang membukuan aja oh boleh nanti saya bantu cek dulu ya pak iya eduk iya 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 sudah selesai bikin arekening-nya kuk masih wangi bau eh wangi bau wangi baru Oke, update hari ke-apa ini? Hari ke-4 ya? 4 ke-5 ya? Oh ya, Senen ya pokoknya nih. Kita sudah ada di Kitabisa.com 47 juta! Semangat, semangat, semangat. Ini sudah cukup untuk bikin food truck yang seadanya. Tapi pengennya sih tetap bagus gitu ya food trucknya ya. Jangan yang terlalu... Terlalu hina juga food trucknya. Nanti bawa gue kelai di jalan kue. Halo fam, sebelum lanjut nontonnya, kasih like dulu ya. Dan dukung channel ini dengan cara subscribe. Nyalakan juga notifikasinya untuk update terbaru. Thank you for being you. Jadi saya kemarin nontonin YouTube tentang food truck. Banyak banget. Dan nyariin kontak mereka dengan cara lihat yang diwawancaranya siapa. Habis itu saya cari aja Instagramnya. Ternyata ada salah satu yang dulu senior saya di Koko Cici Jakarta. Ini sih kita mau telepon dia. Halo, Ko Ferry. Halo, Ko Mas. Halo, Ko. Apa kabar, Ko Mas? Ya, Ko? Alhamdulillah. Sehat ya? Ko, aku kemarin lihat ini. Liputan Koko di... Apa namanya? Net TV atau Kompas TV? Tentang food truck gitu pokoknya. Terus aku kan lagi pengen bikin ini nih. Apa namanya? Quartek. Quartek keliling gitu. Jadi pengen tahu. Kalau food truck itu perizinannya gimana ya, Ko? Kalau untuk food truck saat ini sih, perizinannya itu belum sampai ketabang. Masih aku abu gitu ya? Jadi sekarang ini aku abu memang saat ini tuh masih dianggap kaki lima kita. Oh gitu. Jadi belum ada peraturan berjami dari pemerintah tentang itu sepertinya. Yang penting teranggap mas darah kira-kira. Itu food truck berapa sih harganya yang paling standar lah? Nah, kalau lo mau buat baru memang agak makal. Itu kurang lebih sekitar 150 juta. Kalau lo mau yang bekas ada juga. Kalau kasih yang bagus tuh ada yang 350 juta. Yang cepean gak ada, Ko? Yang cepean ada. Kurang lebih 160 juta. Oke deh. Terima kasih banget ya, Ko ya. Oke. Oh ya, Ko? Siap, siap dong. Ini kita ngobrol, aku sambil rekam di YouTube. Gak apa-apa ya, Ko ya? Iya, gak apa-apa. Oke. Terima kasih ya, Ko ya. Oke, terima kasih. God bless. Oke, kita udah ngobrol-ngobrol. Ternyata memang susah untuk food truck bener-bener turun ke jalanan jualan. Karena kita harus berhenti dan setup macam-macam. Gak bisa cuma berhenti terus jualan-jualan. Karena kan kita mau masakan gitu kan. Pengennya makanannya fresh. Dan susah juga kalau jalan-jalan. Jadi kita in the end harus parkir di depan ruko orang sih. Nah, kebetulan aku sih ada beberapa ruko temen yang bisa dipinjemin gitu depannya. Cia! Tapi tadi saya sempat ragu. Tapi dia bilang kalau VWC perawatannya mahal karena mesinnya mesin lama kan gitu kan. Kalau VWC lo susah ngurus ya, Bro. Nanti banyak masalah. Kalau kombi kan mobil tua. Selanjutnya yang saya lihat di VWC itu murah. Cuma 40 jutaan. 40 sampai 60 jutaan itu udah dapet VWC udah jadi food trucknya juga. Paling modif-modif dikit belasin paling 70 juta lah. Ya udah jalan. Tapi dia bilang mesinnya perawatannya lepot ya. Kalau landmack aja udah 140. Aduh. Oke, no problem. Kita pasti bisa. Oke, jangan khawatir. Kita bersama. Kita bersama. Oke, kita di Yamaha Land ini dalam rangka kita mau research ngobrol-ngobrol sama yang punya food truck. Mudah-mudahan kita dapet lebih banyak pengetahuan ya soal food truck. Soalnya kita belum menentukan apakah jadinya warteg dari sini sebelah bentuk food truck apa ruko. Kita mau belajar. Yang belum pernah mencoba ruko, jangan deh. Karena ruko itu bisa membunuh gitu. Di rokok. Thank you. Saya pamit dulu. Terima kasih ya. Halo, update hari kelima. Nah, sekarang Ketabisa.com sudah mencapai 59 juta. What? Dan saya lagi di Surabaya sama Abi, artis Surabaya. Jangan lupa di subscribe channel Youtubenya. Thank you. Yang suka ngomong, hi guys. Sekarang di Surabaya ada tempat namanya perumahan food truck gitu. Nah, di mana kita akan belajar nih. Nah, ini dia. Ini banyak banget food trucknya. Mereka sempat ngobrol bahwa kita mencoba untuk water gratisnya dalam bentuk food truck. Nah, kita langsung datengin food trucknya untuk belajar sama mereka, terjanjian sama yang punya kombitiam. Halo, mas bro. Halo, halo. Itu ada, ini yang daiman sama saya kan? Iya. Oh, iya. Siapa anak gue pasanya? Rahmen. Iya, mas Rahmen. Halo, Miko. Tapi kayaknya harus kopi dulu ya? Boleh. Oh, saya mau red velvet milk aja. Oh, aduh. Sambil kita liatin. Oh, ini ada kompornya di sini. Aduh, ini wastafel. Iya. Oke, pembuangannya kemana? Ini ke jirigen. Jirigen, jirigennya di bawah juga? Jirigennya di buang ke ada selatan gitu. Oh, gitu. Wah, penuh banget ya tapi. Penuh banget ya ini ya? Penuh, penuh. Penuh, penuh. Penuh, 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 penuh ya. Ini, kaya kombi asli apa bikin? Asli. Asli cuma kita mau dibuat jualan. Jadi, kita flip kacanya ke depan. Terus, intarnya kita ganti semua. Berapa duit waktu beli? VW-nya? VW-nya dulu beli 5 tahun yang lalu 40 juta. 40 juta? Modifnya? Modifnya kira-kira dalamnya 15-an. 15 juta? Oh, iya, iya, pasti. Oh, ini atasnya apa ini? Plusnya buat tenda kalau panas. Jadi bisa ditarik keluar. Tarik keluar sini ya? Ini yang tahun 70. Masih cantik sih tahun 70. Sambil kita klik-klik, yuk. Sebenarnya, ini yang kita mau bikin kayak begini ya? Yang kombi terlihat. Halo, mas. Ngobrol-ngobrol ya, mas ya. Mas, ordernya apa? Ordernya ya? Wah, udah berapa lama usaha putrak? Sudah 9 tahun. Kamu siapa, mas? Seamu. Mas Agus, 9 tahun putrak ya. Ini gua gak kau, mas. Ini jual es keren gila. Es keren? Gila. Gila? Cuma ini mobil yang ketiga, jadi terus pembaruan hambatan Maksudnya mobil yang ketiga maksudnya mobil yang ketiga akan diganti? Iya, dulu Grand Max, terus kedua Grand Max dari sekarang disuruh sama gue Risma ini ganti Disuruh mobilnya semua? Iya, karena kan harus pakai mobil klasik Oh gitu? Iya waktu dulu rumahkal di mana itu? Waktu mah jalan tujuan Biar apa? Iya, biar antik aja Iya, teman-teman kan pakai mobil kombi Oh iya Jadi kombi tahun berapa? 81 81, berapa duit waktu beli? Kalau dulu saya beli sih murah sih 20 Oh kamu murah banget? Iya Cuma apa itu? Mesinnya ada? Ngerenovnya ini yang lebih dari 20 Oh ya, renovenya berapa duit? Ya kurang lebih 30an Renovnya 30 juta? Iya Biar bisa naik ke atas ini ya? Iya Ada kita bisa Masuk aja enak Pak Masuk ke mana? Ini bisa jalan Pak? Iya Gambian Ini bisa jalan Pak? Bisa Bisa jalan Bukan betul juga ini ya? Ini gas Gas buat apa? Iya buat Kan minuman Tapi ada masalahnya Ada seneknya juga Pertanyaan saya Mas Ini kan udah 9 tahun Putra Terus Selalu di event-event Atau pernah angkal di jalan juga? Kalau dulu memang Saya pertama dulu Di jalan tudingan Kendalanya apa sih? Kalau di jalan Kalau di event kan gampang tuh Tinggal ganteng Ya kan? Kalau di event Bayar apa gak sih eventnya? Lihat Lihat Kalau eventnya itu Apa itu? Diundang? Bukan yang bayar gak Bayar bukan soal diundang atau undangnya Kalau itu misalnya BUMN Pemkot Biasanya kita itu event gratis Maksudnya Tapi jualan disana kan? Iya Tapi kalau event lain Biasanya swasta Bayar Food truck yang bayar Atau pengolnya yang bayar? Food trucknya yang bayar Food trucknya yang bayar Cuman kadang-kadang Kadang-kadang disuruh Bayar listrik aja Untuk peramekan Oh iya iya Jadi saya Saya juga mau mulai Cobain Apa namanya? Food truck Cuman saya masih Bingung-bingung nih Masih mau belajar-belajar Kalau aku pribadi Mas Kalau food truck Mendingan berjadi Jangan bikin mulai nol Karena satu Bikin mulai nol itu Belum tentu jadi Terus biayanya itu Bisa dua Tiga kali lipat Maksudnya beli yang udah Bekas truck gitu ya? Beli yang bekas truck Itu harganya bisa Empat Sampai lima kali lipat Lebih murah Masih kok Mas Tapi pertanyaan Pernah gak sih diusir Atau dipalak Pungling Waktu di jalan-jalan Sering? Kalau Satpol PP Sering Mas Sering ya? Terus? Tapi kalau Selain Satpol PP Tapi sih Kalau misalnya ada Parkir atau Minta uang gitu Kalau aku sih Wajar-wajar aja sih Karena kan kita juga Mereka kan juga Butuh kebersihan juga Karena aku sih Begitu ditarik 5.000-10.000 wajar lah Kalau kita dapatnya lebih-lebih Kalau 5.000-10.000 Kalau 5.000-10.000 Tapi gak pernah Anarkis ya? Gak pernah Terima kasih banyak ya Mas Terima kasih Untuk ilmunya Sharing-nya Oke Tadi udah sharing Di sana Tapi dalamnya Kalau Kalau VW Kombi Dalamnya Rusuh banget ya Padat sekali ya Dan karena mungkin Dia pintar tuh Dikutupin Dia punya Ininya Jadi gak kelihatan dari luar pelanggan Gak kelihatan rusuhnya Kalau yang ini Kelihatan rusuhnya kan Karena langsung gitu kan Oke Kita lagi sama Mas Rahmen Halo Tadi udah keliling-keliling Ini lihat Kombi Tiam Harusnya Kombi Tiam jadi Kombi Tiam Benar Karena kayak Kombi Mas Udah berapa lama Ini Apa namanya Food Truck? Dari 2014 Berarti udah 5 tahun Nah Apa yang membuat Mas Milih Food Truck Karena Milih Food Truck Kenapa gak Cafe Atau Yang lainnya gitu Kalau Food Truck itu Pertama murah Terus muda sih sebenernya Kita mikirnya itu Terus Sistemnya dijemput bola Hmm Jadi kita gak perlu nunggu Customer itu dateng Kita nyamperin mereka Itu matah-matah Oke Pertama kali bikin Food Truck Kendala utamanya apa? Kendala utama Cuaca Kalau di Surabaya Kalau hujan biasanya sepi Tapi kalau Hujan Kalau seharian disini Seharian disini Berarti siang gak ngapa-ngapain? Siang tutup Siang tutup Siang tutup Lah kerjanya apa Kalau siang? Saya siang Kirim-kirim kopi Kirim-kirim order Terus Ajarin orang yang mau jadi barista Oke Kalau sebelum Dapat tempat ini Gimana? Dulu Mobile Dari event ke event Oh dari event ke event Jadi kita punya teman-teman Kalau bikin konser musik Pakainya Putra-putra dari kita Oh Pernah gak? Kayak sebelum Gabung event Misalnya jalan gitu Ada tempat kosong Terus berhenti Pernah 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 Tapi kendalanya Nanti disuruh geser Sama KWP KWP Terus Kalau lahannya gak makan Jalan Protokol Kita cuma bayar parkir ke Turun parkir Bayar parkir berapa? Bayar parkir 10 ribu 20 ribu sehari Gak ada yang malak gitu Gak ada Gak pernah Gak pernah ada ya Biasanya tempat-tempat yang berhenti parkir itu Tepat-tepat seperti apa sih? Maksudnya Apakah di mall Di mall gak boleh? Kalau di mall boleh Tapi harus ada EO yang menaungnya Jadi kadang-kadang Dia ada event per berapa hari Memang ketip di dalamnya mall Malah Nanti harus gabung komunitas gitu ya? Iya Ini Kan maksudnya Ko Edo ini kan lagi bingung kan? Maksudnya lagi research gitu Mengenai Putra Biasanya tuh Kalo paling asik tuh Yang udah pengalaman Dari bapak 14-15 tahun Itu Suka dukanya apa? Dukanya biasanya cuaca Terus kalo pake mobil klasik Biasanya Mesinnya suka rewel Udah itu aja Sebulan berapa kali mau gua? Gak pernah mau gua Kalo ini Jadi 3 bulan sekali Servis Mekanik panggilan buat Ngurusin VW Mekanik yang khusus pegang VW Oh gitu Jadi zaman bapaknya Dia udah pegang VW Sekarang anaknya Ini kalo kita ngomong undercover ya Kepabukaan gitu Yang terburuk apa nih Kan soalnya orang-orang ngomong Kayak biasanya Bakal didatengin orang lah Apalah gitu Lama ini sih Saya gak pernah digunin sih Oke Rata-rata sih Kebanyakan Kendaranya di Malah di Cintanya cari tempat jualan pertama Itu agak susah Setengah mati Oh Tempat jualan pertama Itu setengah mati Makanya saya 2 tahun cuma event-event aja Gak pernah jualan daily Karena gak dapet Karena saingan Jadi kita Bukan bukan saingan Pemerintah itu gak sempat Buat kita jualan di Badan-badan jalan kan Karena bikin pusok Atau gimana Terus kita harus Dari temen-temen yang mau nyerima kita Kebetulan saya dulu Mulai sendirian Belum ada temen-temen ini Jadi semakin susah Nah sekarang ini kan kita maju Langsung bersepuluh orang Ngawarin proposal Langsung Enggak kerjasama-sama kita Oh Pentingnya komunitas Berarti ya Ini yang susah Kalau gue Selalu gak bisa masuk komunitas Bro Ya kan Gue buka yang lain sepi Nanti Susah Ya kan Ya dong Ya dong Ya harusnya dikucinkan dari komunitas Memangnya udah tahu tak? Belum Belum Jadi saya ini mau bikin Food truck Tapi gratis mas Oh gitu Gratis jadi 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 kalau saya buka disini Yang lain bubar Ini kan Tapi saya lihat tempatnya kan Sempit tuh Berdua banyak tuh Dulu waktu jalan Jalan Perjalan itu Sendiri doang berarti? Iya Kalau jauh banget Kita bawa mobil backup Oh Jadi ada mobil biasa Yang buat bawa-bawa stong Orang Samatin Terus Apa namanya Waktu beli VW nya dimana sih? VW nya beli selama ya? Ada 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 Kursus Kursus yang bikin VW food truck Ada Kalau yang kursus VW food truck Ada Kalau saya belinya memang kondisi VW Jadi Kebetulan saya suka Barang mobil mobil klasik Motor klasik Jadi memang gak mau Ngerubah mobil klasiknya Jadi memang gak mau saya potong Gak mau saya Biar gini Supaya nanti Ketika in case Worse case nya Ini harus aku jual Masih ada nilai jualnya Oke Kalau begitu Masya terima kasih banyak Ini berapa nih? 10 ribu Apa? Sudah 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 apa? Jadi ini buat saya nih? Ya ya Terima kasih banyak Gak apa kan saya masukin ke itu kan? Gak apa-apa Jangan lupa untuk datang Setiap hari ya Setiap hari Setiap hari mulai jam 6 Di Yamaha Land Kombi Tia Thank you Thank you Pak Selamat-selamat Oke fans Kita udah ngobrol-ngobrol Tadi sama Dua orang Yang Food truck nya VW Yang sesuai dengan budget kita Kayaknya sih Lumayan Kerah ya Maksudnya secara ambatan Kayaknya masih bisa dilampaui Iya Maksudnya kalau Partir cuma bayar WDT doang Apa bayar WDT doang Ya punggungi-punggih Tidak sampai Ditangkep polisi Kemudian denda Ditahan gitu kan Tapi perlu diingat ini di Surabaya Iya sih Terang saya masih serpong loh Ini bukan Jakarta Iya maksudnya Jakarta keras Serpong agak lembek dikit Agak sosok Tidak terlalu banyak perlawanan Oke lah kalau begitu Mudah-mudahan Lancar nanti Cek-cek dulu kan Tetep hari minggu kita harus Cek dulu Gak tau mau berarti gimana Kita coba yun Nekat dulu Cuma yang jadi masalah sih Sempitnya dulu Sempit mas Sempit Sempit Gak sempit lagi kita Hmm Oke Cut